Baik, itu sekalian Ada pertanyaan lagi Siapa namanya? Udin dari Serang Baru Oke, Serang Baru ya Silahkan Selamat menikmati Tentang serangan bali Oke, serangan bali Dulu ada tim Dari salah satu dari kita Dulu ada tim Tidak update Setelah kita tanya-tanya Ternyata Dulu itu pernah ada yang Menasihati Tentang serangan bali Apa-apa Di hidupnya ini Ada tentang Serangan bali Kalau ada di dunia itu Seperti apa Ada yang lebih senior Apakah ada serangan bali Dalam dunia rukiah Apakah ada serangan bali Dan bentuknya apa saja Mau jawaban petek atau panjang Pendek 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 saya 15 menit Jadi itu sekalian Menarik sekali Serangan bali adalah Frequent asking question Frequent asking question ini Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaan yang sering Dan terus menurut ditanyakan Terutama dari hamba-hamba Allah yang tertarik Dan ini fitur daya setan pertama Ketika seseorang belajar rukiah Saya Ambil Logika dasar dulu Manusia Karena manusia itu akan Mengambil asumsi dari logika dasarnya Tentang serangan bali Perhatikan dulu Ini adalah Medan Pertempuran Oke Medan Pertempuran Lalu kemudian Musuh Masuk Ini perang klasik A Ini musuh Masuk Lalu kemudian Kita Ini B Masuk Maka kemudian Mereka berhadapan Dan terjadilah Pertempuran Berkecamuklah Pertempuran Antara A Dan B Langsung ke sini ya Maka kemudian Di sore hari Di malam hari Mereka Melakukan Becatan senjata Maka B kembali ke Basenya A juga kembali Ke Basenya Ketempat Istirahatnya Maka kemudian Tiba-tiba Musuh di malam hari Menyerang B Ini yang disebut serangan Balik Serangan yang Tidak Diketahui Tidak Disepakati Main belakang Paham Sama sini ya Paham dulu tadi Paham Oke Nah Kalau Serangan-serangan itu Perhatikan ini Serangan-serangan itu Terjadi Berkecamuk Di medan Pertempuran Ini serangan balik Atau bukan Saya tanya sekali lagi Kalau serangan-serangan itu Terjadi berhadapan-hadapan Di medan pertempuran Ini medan pertempuran yang ditentukan Itu serangan balik bukan? Bukan Namanya apa? Pertempuran Namanya Pertempuran Jadi bedain dulu Antara serangan balik Dan pertempuran Baru kita akan ngerti Dan melanjut pada Fase berikutnya Oke Di sini Di sini namanya Peperangan Di sini namanya Serangan Balik Serangan balik Serangan balik adalah Serangan di luar pertempuran Di luar Medan pertempuran Yang disepakati Sementara ini Bumbi ini Planet bumi ini Yang mau datar atau bulan Yang mau benjol Atau bagaimana Terserah keyakinan anda Adalah medan pertempuran Siang dan malamnya Di sudut mana saja Bahkan Kalau kita sempat Terbang ke planet Mars Rencananya Si Elon Musk Punya uang Disanapun Termasuk Alam semesta Milik Siapa? Balik Oboh Soalnya Jadi Selama kita ada di Buka bumi ini Tidak ada namanya serangan Balik Yang ada apa? Ber Ber Orang Orang Yang telah disepakati Selama manusia Ada di muka bumi Maka saat itu Pertempuran dimulai Dan dimulai lahir Sampai dia Serangan setan Sejak lahir Kata Nabi SAW Ketika Seorang bayi itu menangis Maka itu serangan pertama setan Ditusuk perutnya oleh setan Maka saat Sakaraturnal Cetak juga Menggoda bahkan itu Frying time Apa hal ini? Jadi Bagusnya Kita bersiap-siap Memegang senjata Untuk memerangi mereka Atau lebih baik tanpa senjata? Senjata Senjata Baiknya pakai logo Loreng-loreng Atau kaos biasa? Loreng-loreng Punya senjata Atau tangan kosong? Senjata Saya tanya sekali lagi Tangan kosong apa senjata? Senjata Lebih baik Loreng-loreng Atau kaos biasa? Loreng-loreng Maka kita declare Iya kan? Dan setan melengkap Oh ini musuh saya Kata setan Ditanggain sama setan Ya Tapi kalau kita tidak declare Kita tidak pakai baju Tidak pakai logo Maka setan akan tetap mengambil kita sebagai musuh Kata setan Ini musuh yang impu Kalau dibunuh ya sudah mati Lada yang belain Kalau Loreng-loreng dibunuh satu Tumbuh satu kompi Betul tak begitu? Jadi Gimana tuh? Milih yang Loreng-loreng atau kaos biasa? Milih anda punya senjata atau tidak? Itu jawabannya teman-teman Kalau kita Menjadi seorang kurutia Kita punya senjata yang bernama Al-Quran Nah kita pegang Kita diklarasikan Ayo Silahkan Mau mau yang depan atau belakang Masih atau malang Ada benteng yang Melindungi kita Syaratnya harus Ikhlas Rasulullah SAW mengatakan Manusia akan dalam pertolongan Allah selama niatnya menolong Ya Ya yuhadadina amanu Intan surullah Yang surtum Waya sabit Akdamakum Wahai orang yang beriman Tolong Allah Nisa ya Allah menolomu Dan meneguhkan Lihat Meneguhkan Tidak Tidak perlu Selvi Allah akan turunkan infrastrukturnya Berupa apa? Banyak Di Jakarta Di Jakarta pusat Kita berpikir Susah untuk dapat Rumah rehat Ini Jakarta Rumah ini 18 miliar Tapi ketika Allah Ingin menolong Abu Al-Mududi Setelah 4 tahun perjuangannya Allah berikan Ombes Ini yang disebut Wayu sabit Akdamakum Tidak hanya Allah tolong beliau Karena beliau resign di pekerjaannya Tetapi beliau juga alokasi rumah Tidak hanya rumah Mobilnya Handphone Lentoknya Orang Pengaruhnya Itu yang disebut Wayu sabit Akdamakum Tapi syaratnya tadi Ya Syaratnya tadi disini Kita harus bertempur dengan ikhlas Dan jangan hanya jam kerja saja Siang malam kapan saja Nah orang-orang yang mengatakan serangan balik Ini yang membatasi waktu Saya bertempur Ustadz kalau rukian saja Kalau pulang Itu sudah selesai saya Dengan isi saya Jalan-jalan dan lain-lain Sebetulnya pertempuran dengan setan adalah Di medan rukian dan juga Di sebalik Orang yang mengatakan saya diserang balik Itu adalah orang-orang yang lalai Yang tidak memanami gak Gak ada Baik Ya kedua Bentuk Serangan balik itu apa? Bentuk-bentuknya Yang pertama Ketika kita Menghadapi setan Lalu kita mengetahui Setan itu lemah Misalkan Kita merugian Setannya tertawa Lalu kita ketawa yang lebih kencang Daripada ketawa setan itu Kira-kira Gimana reaksi setan Kesel Bingung Dia ketawa lagi gak kira-kira besok Nangis sudah Nangis sudah Menyeringai sudah Mengaung sudah Bentuk paling jelek sudah Ketika itu setan keluar Kira-kira Kira-kira Ketika sudah setan keluar Dia Misikannya dia seperti itu Maka aku harus jawab Bisa disiapkan jawaban Ya kan Siapkan jawaban Seandainya Menolong wanita itu harus dengan menikahinya Berapa banyak wanita yang harus saya nikah ya Itu balasan Jadi serangan Setan kepada para peruqiyah Bukan dalam bentuk ganderwo Bukan dalam bentuk pocong Tetapi dalam bentuk shahw Karena memang Setan itu lemah Para peruqiyah mengetahuinya Ya Inna kaedah Sayuponika Dato'ifan Tapi yang akan muncul adalah Inna kaedah Kunna'alim Bawati budaya Syahwad Dan ketika kita tahu Dan berakat Untuk menghadapi ini Allah akan uji kita Dengan perkataan itu Dan semoga Allah Mudahkan kita Semoga Allah Semoga Allah Teguhkan kaki kita Sehingga kita melihat Dengan nyata Bahwa Allah Ya Telah tegahkan dari kita Dan Allah berkataan kita Nanti di syuting Amin ya Allah Amin Ada pertanyaan lagi? Ada silahkan Insya Allah Menda'wahi seorang dokter Untuk rujuk pada tibu Nabawi Saya Adalah seorang praktisi mitis Dan saya adalah Juga praktisi Quran Apakah dakwar saya strategis Untuk mendawahi para dokter? Jawabannya Strategis Tapi harus pakai strategi Yang luar biasa Ya Anda harus punya dua arah Da'wah ke dalam Dan juga da'wah di luar Modalnya nanti da'wah di luar Modalnya Modalnya Adalah da'wah di luar Kenapa? Yang di luar ini yang banyak berhasil Jadi kita harus punya Area basah Untuk menangani Area kering juga Mengimbang ini Jadi jangan fokus Pada satu tempat Seperti ini Dan sebetulnya Ketika kita diberkahi Maka dakwah di luar pun Akan membawa kita ke dalam Banyak perukia yang sudah Masuk ke rumah sakit Masuk ke area-area dokter Bahkan di Malaysia itu sudah Jadi kebijakan Bahwa di rumah sakit itu Ada Departemen Tradisional and complementary Di dalamnya ada hijama Bekam dan juga rukia Jadi dokter setingkat konsultan Atau rukia setingkat konsultan Itu keberhasilan dakwah Di parlemen Umat Islam di sana Dan kemudian Perukia bisa masuk rumah sakit Seperti itu Apakah? Antum bertanya berkali-kali Apakah tindakan saya ini tepat Berdakwah di rumah sakit Ya? Tepat asal sabar Sabar dan logik Ilmiah Antum ditantang untuk itu Cukup ya? Cukup? Bagi mas kalian Mau istirahat Atau Mau terapi Saya saran Besok pagi Selat malam Habis subuh jemaah Insya Allah bisa Terapi Tapi kalau mau terapi sekarang Biar tidur nyenyak Boleh juga Ya Bagaimana? Terapi Berapa orang yang mau terapi coba? Terapi Terapi Berapa orang yang mau terapi coba? Terapi 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 10 menit saja ya? Terapi ya? Terapi ya? Hadirin untuk menyimak di rumah Jika boleh ikut Terapi di rumah Insya Allah Hanya 8 menit Ini adalah Bacaan Terapi 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 Se committees Tepat Tampai Terapi Tampai Lament Niatkan ya? Saya ingin sembuh Agar saya bisa menyembuhkan Orang lain tanpa hambatan Saya ingin Sembuh Agar saya bisa menolong lebih banyak Saya ingin sembuh Karena saya ingin membawa Keluarga saya ke dalam Tempat yang indah Ini Saya ingin sembuh Karena saya ingin membawa Sebanyak-banyaknya manusia ke dalam Surganya Allah Ta'ala Dan terpebas dari nomba ke segi Juga niatkan iya sekalian RRT ini untuk ruhaninya Untuk jasmaninya Keberkahan untuk dirinya Baik kita mulai ya InsyaAllah 10 menit saja Ini adalah ayat-ayat ruqiyah Di dalam surah Al-Baqarah Spesial sekali Tengah malam lewat Ini di rumah RRT Jakarta Selatan InsyaAllah Ta'ala Sekali lagi yang mau istirahat Boleh mundur dan beristirahat A'udhu billahi s-sabi'il alim Minas shayyutan al-rajim Min hamjihi wa nafihi wa nafsih A'udhu bi kalimatillahi ta'amati Min kulli syarri maa khalaqa U'idhukum bi kalimatillahi ta'amah Min kulli syayutani wa ha'amah Wa min kulli ayni la'amah Bismillahi a'udhikum Min kulli syayyi yudhikum Min shariku lin nafsin A'u aynin hasil Allahu yasbikum Bismillahi a'udhikum Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmih Rahman un rahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nassarin Ihdina الصراق المستقيم صراق الذين An'an ta'alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walal-zulmien Amin A'udhu billahi minash shaytanu rajeem Bismillahi r-Rahman r-Rahim Al-Islam Al-Islam Dhani kakitabu la r-ayb fi Huzan li'l-muttagin Al-Ladhi na yu'minun Bilhayb Waiyukimun Al-Salaah Waiyukimun Al-Salaah Wamim Ma'ar-Zaq Wa ma'um yunfikun Wa'al-lazina yu'minun Bima Unzil Ilyik Wa ma'unzil Wa'al-lazina yu'minun Wa'al-lazina yu'minun Wa'al-lazina yu'minun Wa'al-lazina yu'minun Khatam Allah Wa'ala 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 selamat menikmati 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 ya Allah ya Allah mereka yang telah memiliki istri mereka yang sedang berkonflik dengan orang tuanya mereka-mereka hamba-hambamu ini yang sedang berselisih dengan kawan-kawannya yang sedang ditempa oleh badai ujian yang berupaya menggoyahkan niat-niat mereka selamat menikmati wahai syaitan-saitan kalian tidak akan bisa bertahan dengan ayat-ayat al-Quran dengan kalam Allah ujian-saitan-saitan ujian-saitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qawin ya Aziz ya Zabbab ya Azim ya Zalzalali wal-Ikram wahai Zabbab yang menciptakan kami wahai Zabb yang memelihara kami wahai Zabb yang menciptakan syaitan jin dan manusia ya Allah seandainya dalam hambamu ini dalam diri mereka ini ada jinnasan ada hodam-hodam yang datang dari masa lalunya yang hingga saat ini masih ada dalam dirinya maka lemparkanlah keluar ya Rahim seluruhnya ya Allah ya Masarajin wahai kamu yang menjadi hodam kamu yang menjadi pendampi dari amalan-amanan dari leluhurnya dari manapun kamu keluarlah kalian وإلهكم ilah واحد لا ilah إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار والفلك التي تجري في البخر بما ينفى الناس في البخر بما ينفى الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماوات وما أنزل الله من السماء من ماء فأخيى به الأرض بعد نوتها وبث فيها من كل دابة من كل دابة وتسريف الرياه والسهاب المساخ لمين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يأتنون كل رقم أخرج الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تهده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما هلفهم ولا يخيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العديم لا إخراح في الدين قد تبين الرسد من الغي فمن يكثر بالطوكوت ويؤمن بالله فقد استمسك من روة المسقى لانتصام لها والله سبيل وعليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطوكوت والذين كفروا أولياءهم الطوكوت يخرجون لهم من النور إلى الظلمات أولئك أسحاب النار هم فيها خارجون أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبطوا ما في أنفسكم أو تغفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نطرق بين أهد من رسله وقالوا سمعنا وعطعنا غفر لك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا عسأها لها ما تسبت وعليها ما اختسبت ربنا لا تؤاخذ إن حسين أو أغطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما همرته على المدين من قبلنا ربنا ولا تهمرنا ما لا طاقة لنا به وعطعنا وعطعنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا أنت مولانا صغير نعد وعطعنا للإخدام أنت الحمدل الله حسين لن أدركو التفكير التفكير أهلا ايضا لماذا يجب ما التفكير تقليل يجب Al-Fatihah 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 Al-Fatihah